Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Senang kembali berjumpa dengan saudara semua di pagi hari yang indah ini Kita percaya bahwa ketika kita mengendalkan Tuhan, menendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita Maka Tuhan akan memelihara jiwa kita, saudara Mulai pagi hari ini, program Pester DHI bersama umat Tuhan yang ada di media sosial Untuk kita setiap pagi datang menyembah Tuhan Memuji dan meninggikan Elohim kita Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji senang Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama sebelum melakukan aktivitas kita di siang hari Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita Sebelum kita merungkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama-sama Katakan sama-sama saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencana Namun ketat ku pegang janjimu Mengharapanku hanya padamu Saat ku tak mengerti rencana Namun ketat ku pegang janjimu Mengharapanku hanya padamu Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Yesus 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 Tuhan Yesus 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 Kau Semu sempurna Haleluya Haleluya Yesus Semu sempurna Elohim ku ditelah rohku Engkau nyata bagi kami Tuhan Engkau nyata bagi umatmu Tuhan Hampu mempercaya Bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetikmu Tuhan Siapapun yang melihat tayangan video ini Tuhan Engkau menjamanan dan memberkati kami semua Seluruh kami beraktifitas pada siang hari ini Tuhan Kami butuh tuntunan Tuhan Kami butuh perlindungan Tuhan Kami butuh penyertaan Tuhan Sehingga langkah-langkah hidupkanmu Sesuai dengan kehendak Tuhan Di dalam nama Yesus Tuntun kami dengan kebenaran firman Menjadi rei membuatkan Amin Saudara ku kita akan melihat firman Tuhan Di dalam 1 Petrus 2 Ayat 24 Berbunyi demikian Ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya di kayu sali Supaya kita yang telah mati Terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Sebab dahulu kamu sesat Seperti domba Tetapi sekarang kamu telah kembali Kepada gembala dan pemelihara Jiwamu Saudara Ayat ini Menunjukkan bahwa Betapa besar Kasih Tuhan buat kita semua Dikatakan bahwa Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Ia telah Memikul dosa kita Di atas kayu sali Saudara Di video perdana ini Saya akan memberikan Suatu Kebenaran kepada saudara semua Hal yang sangat penting Dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Mungkin ada saat ini Yang melihat tayangan ini Merasa bahwa Hidup saya tidak ada artinya Anda merasa tidak menemukan Sesuatu Jalan buat hidup Anda Bagaimana bisa bertemu Dengan pencipta Saudaraku Firman Tuhan Datang kepada kita hari ini Bahwa Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kita telah disembuhkan Disembuhkan dari apa saudara Taukah saudara bahwa dahulu Kita adalah orang Yang menuju kepada kebinasaan Oleh karena pelanggaran Adam dan Hawa Maka sejak saat itu Tidak ada manusia Yang bisa Sampai kepada Elohim Apapun yang dibuat Tetapi anugerah Kristus Pengorbanan Kristus Inisiatif Elohim Mengutus anaknya Untuk menyebuhkan penyakit kita Penyakit apa yang disembuhkan saudara? Bukan berbicara tentang penyakit Sakit-penyakit Tiap hari Tetapi hal yang mendasar Yang Tuhan sembuhkan Adalah Penyakit dosa kita Dia telah menikul dosa kita Di atas kayu seri Supaya Oleh bilur-bilurnya Bilur-bilur berbicara tentang Luka Luka yang Bekas cambukan Maka akan ada luka-luka yang Lebam Itulah Yang dialami oleh Kristus Luka-luka pada Tubuh Kristus Cambukan pada tubuh Kristus Menyembuhkan Dosa saudara Yang harusnya kita menuju Kepada kebinasaan Tetapi dia datang Menyelamatkan Saya dan saudara Oleh bilur-bilurnya Kamu telah Sembuh Saudara Kebenaran ini Untuk saudara semua Kebenaran ini Untuk kita semua Kalau Anda menangkap Kebenaran firman Tuhan ini Anda bertanya Pastor DHI Bagaimana caranya Hanya Apakah dengan Percaya saja Bahwa kita Akan disembuhkan Yes Benar saudara Oleh iman kita Percaya kepada Pengorbanan Kristus Oleh iman kita Percaya kepada Kristus Bahwa dia telah mati Untuk dosa kita Maka saat ini Juga engkau Akan diselamatkan Dengan jelas Alkitab mengatakan Bahwa kita Telah disembuhkan Dari dosa Yang tadinya Kita berjalan Kepada kebinasaan Saudara Tetapi Yesus datang Menyelamatkan Saudara dan saya Kita lihat Di dalam Amsal Pasal 20 Ayat 30 Saudara Dikatakan begini Bilur-bilur Bilur yang berdarah Membersihkan kejahatan Dan kukulan Membersihkan Lubuk hati Yesus Telah menanggung semua Yesus Telah memikul semua Dosa saudara Dosa saya Sehingga kita Bisa masuk Bertemu Dengan Elohim Ini suatu kebenaran Yang prinsip Di awal Pagi hari ini Saya menyampaikan Kepada saudara Jangan Pernah merasa Tertuduh lagi Akan hidup Mungkin Anda bertanya Wah saya belum tahu Bagaimana caranya Pesternyata Kalau Anda belum tahu caranya Saat ini Saya akan mengarahkan Saudara Untuk percaya kepada Kristus Dan oleh iman kita Dengan mulut kita Mengaku Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan dengan hati kita Percaya Maka kita akan Diselamatkan Mulut kita Mengaku kita Dibenarkan Hanya dengan iman Alkitab bagian yang lain Dikatakan bahwa Ketika Kerajaan Elohim datang kepada kita Tidak ada Tanda-tanda lahirnya Tetapi dengan iman Saudara percaya Dan menerima Kristus Masuk dalam hatimu Maka saat ini juga Engkau akan Beroleh keselamat Mungkin saat ini Selama ini Anda merasa Tidak layak Anda merasa Tidak pantas Dengan kehidupan Yang Anda jalani Saat ini Tetapi percayalah Firman Tuhan Hari ini Firman Tuhan Kali ini Datang kepada Saudara Engkau dilayakkan Jangan merasa Tertuduh Ketika Anda menerima Kristus Keselamatan Datang Kepada Anda Saya akan Mengajak Saudara Untuk menerima Kristus Masuk dalam hatimu Dan Anda Akan dilahirkan Kembali Dan saat ini juga Engkau akan Diselamatkan Engkau akan Disembuhkan Dari dosam Percaya Tuhan telah Memulihkan Saudara Angkat tanganmu Di hadapan Tuhan Ikut saya berdoa Tuhan Yesus Pada Pagi hari ini Saya Meminta Engkau Untuk masuk Dalam hatiku Aku percaya Bahwa Elohim Telah Mengutus Engkau Menebus Dosaku Dan aku Dan aku Dan aku Mati Dan bangkit Untuk Menebus Setiap dosa-dosa Dan pelanggaran Sehingga Saya hidup Bagi Kemuliaan Elohim Aku mengaku Dengan mulutku Dan aku Percaya Dalam hatiku Bahkan kau Tuhan Yesus Kristus Mati Bagi Hidupku Di dalam Nama Yesus Aku berdoa Kepada Elohim Dosul Amin Saudara Aku percaya Bahwa Keputusan yang Anda Ambil saat ini Ada keputusan yang Sangat penting Untuk keselamatan Saudara Jangan lupa Untuk tetap Menyikuti Tayangan-tayangan Pester DHI Pada jam 5 waktu Indonesia Tengah Untuk Kita sama-sama Terus datang Kepada Tuhan Menyembah Tuhan Sebelum kita Melakukan aktivitas Percayalah Bahwa Setiap Tuhan Mendengar Dan tidak akan pernah Tuhan meninggalkan Hidup Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang mengubahkan kami Pada saat ini Kami percaya Bahwa kami Ditolong oleh Tuhan Dan kami hidup Bagi Kristus Dan kami berjalan Dalam perlindungan Tuhan Tiap hari Dan dalam pimpinan Tuhan Demi nama Yesus Kristus Kami percaya Amen Tuhan memberkati Saudara Amen Sampai jumpa di серi Terima kasih.